Hai hai hai, kembali dengan ide kreatif sesara nyentri Nyentri akan membuat bunga dengan pita satin merah ini Tak lupa memakai penggaris, benang jahit dan jarumnya, gunting, korek api gas Oh iya, lem tembak, jangan dilupakan Kali ini memakai pita satin ukuran 2 inci atau 5 cm Nah, pada awalnya kita tentukan ukuran potongannya Ini nyentri akan memotong 10 cm Kenapa merah digulung-gulung aja Sengaja, nyentri memotong satu per satu agar sama panjangnya Jika digulung, kadang beda-beda panjangnya Yang pertama ini dipotong jadi 7 lembar 7 lembar pita Yang kedua, kita potong lagi nih Menjadi 5 lembar pita, tapi dengan panjang yang sama 10 cm Eh, diusahakan guntingnya tajam ya Biar cepat selesai dan tidak rusak pita satinnya Yang ketiga, kita juga menggunakan panjang 10 cm juga Tapi menjadi 3 lembar aja Jika sudah, kita lanjutkan Langkah selanjutnya Saatnya membuat mahkota bunga Oh iya, sebelumnya dirapikan dengan bantuan kore api Eh, lepas Lalu kita lipat seperti ini Membentuk siku Usahakan sama panjangnya dan simetris Tentukan garis tengahnya dulu Lalu belokkan Jadi seperti ini Lalu kita lipat lagi seperti ini Pas sudut dalamnya Lalu lipat lagi Nah, terlihat seperti mata panah Jika sudah, nyentri menguncinya dengan bantuan kore api gas Kita lakukan lagi Hingga lembaran pita habis Perhatikan ya Sebenarnya bisa aja menguncinya dengan dijahit Atau dengan lembeba Tapi lebih mudah bagi nyentri Kalau menggunakan kore api gas Ini yang tiga lembar tadi ya Kita lanjutkan yang lima lembar Sudah? Sekarang yang tujuh lembar Tiga bagian sudah siap Tiga bagian sudah siap Sekarang saatnya menjahit-jahit Terutama menyatukan tiga bagian ini nih Ini nyentri memakai benang jahit biasa ya Yuk kita mulai Perhatikan cara menyambung antara lipatan pita Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh Diberi jeda ya Oh iya jahitannya biasa aja Gak terlalu renggang Dan gak terlalu rapat Menjahitnya satu arah aja Karena nanti akan ditarik Usahakan dijahit lurus Kenapa? Biar mahkota bunganya sama tinggi Oh iya jahitannya Sudah? Tarik Tuh seperti ini Oh iya Sambungan dulu pita awal dan pita akhir Tuh cantik kan? Jangan lupa menguji jahitannya Bisa lepas nanti tarikannya Bunting Sip Kita lanjut yang lima lebar Caranya sama Dijahit dengan jeda Atau cara yang sama Oh iya Cara menyambungnya bener ginian ya Jangan ditarik dulu Kita sambungkan dengan di jahit Seperti tadi Baru sekarang kita tarik Nah Lebih mudah dan lebih cepat Dan Lanjut yang tiga lebar Dijahit Sambungan satu persatu Sambungan satu persatu Bunting Sekarang saatnya membuat bagian tengahnya Nih Dibuat seperti ini Oh iya Dirapikan dulu Lalu Lalu lipat segitiga Dan digulung Lalu gunting disini Dan dikunci dengan bantuan kore api Ini gulungan biasanya ya Oh iya Nyetrip perlu dua lembar Sepuluh sentimeter lagi nih Dibuat seperti makota bunga tadi Ini cukup dua lembar aja Kedua makota bunga ini Dijahit langsung Dengan gulungan bagian tengah Jadinya seperti ini Jika sudah Saatnya kita satukan Nanti kita sambungkan seperti ini Tapi kali ini menggunakan Lem tembak Kita lem mengelilingi Dan masukkan Kita lakukan lagi Boleh sih menyatukannya dengan dijahit Tapi lebih cepat jika menggunakan tembak Yang terakhir nih Sip deh Udah jadi Wih cantik kan Nyentri Memang Bunga artificial lebih populer Dikunakan sebagai aksesoris atau hiasan Baik untuk antaran pernikahan maupun lamaran Tapi Bunga dengan pita satin ini Jauh lebih murah loh Dan gak kalah cantiknya Eh cukup simpel kan Dan lumayan mudah dibentuk Coba deh Sebenarnya banyak loh Bentuk bunga cantik dan unik Dari kreasi pita satin Bunga dengan bahan pita satin Jauh lebih murah Dibanding bunga artificial Walaupun berbeda Yang penting tetap tambah cantik istimewa Dan sesuai dengan harapan Oke Jika belum jelas tinggal tanyakan di komentar video ya Nanti akan nyentri jawab sebaik mungkin Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Nyentrik The Craft Masih lanjut loh Ide-ide antaran seserahan yang unik dari Nyentrik Sampai jumpa lagi Salam kreatif Nyentrik